ini udah mulai masuk di arah Cicalengka juga dapat menurunkan dan menaikkan keuang status stasiun baru ranca ekek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat jumpa lagi dengan saya kau JTA di Cenggakang Tamim semoga sahabat semua saat ini dalam keadaan syatrol al-fiad tidak kurang suatu apapun dimurahkan di sini dan dilancarkan segala usahnya saat ini saya sedang berada di area stasiun kereta api ranca ekek untuk mengupdate progres pembangunan stasiun baru kereta api ranca ekek terlihat sedang ada kegiatan pengecoran untuk gedung pelintasan kereta api ranca ekek para pekerja yang sedang mengecor bangunan atau gedung pelintasan itu Oh masih tetap beraktivitas meskipun saat ini sudah masuk waktu istirahat ini tempat menurunkan dan menaikkan perumpang stasiun baru terlihat cukup lebar dan panjang sampai ke depan stasiun baru sebelah timur dari arah barat terlihat ada kereta mau lewat di jalur ini ini adalah pintu perlintasan kereta api jalan raya ranca ekek majalaya nampaknya ini kereta lokal akan masuk ke stasiun ranca ekek ini udah mulai masuk ternyata penumpangnya banyak juga itu yang turun dari kereta dari arah cicalengka juga ada kereta yang masuk jadi di depan stasiun itu ada dua kereta lokal satu dari arah padalarang cicalengka dan yang satunya arah balik dari cicalengka menuju ke padalarang stasiun baru di sebelah selatan stasiun lama terlihat bangunannya sudah kelihatan bentuknya rangka-rangka besinya sudah terpasang namanya tinggal tembok dinding-dindingnya ini nampaknya kereta dari arah cicalengka terus berjalan lagi menuju ke arah barat padalarang stasiun baru ranca ekek lebih megah nampaknya stasiun ranca ekek ini akan menjadi stasiun yang besar terlihat disini banyak sekali besok yang sudah terpasang ada sekitar 7 trek di lokasi ini 1234567 ada 7 trek di area stasiun ranca ekek ini sahabat itulah kegiatan saya hari ini Kamis 23 Desember 2021 melihat progres pembangunan stasiun baru ranca ekek semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh